assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel saya suhadi soclean oke teman-teman pada kesempatan ini saya sedang memperbaiki yaitu TV LED 24 in TV LED ini katanya yang punya itu kalau dinyalakan di listrik itu listriknya itu langsung mati atau listriknya itu ceglek gitu ya teman-teman jadi TV ini kalau dinyalakan itu listriknya langsung mati jadi seperti konslet gitu teman-teman oke teman-teman ini saya akan mencoba tetapi saya memakai yaitu alat pendeteksi konslet gitu ya alat ini apabila konslet itu lampunya ini langsung nyala begitu ya teman-teman jadi saya akan mencoba memakai alat ini biar listrik saya itu tidak ceglek atau tidak mati Oke saya coba ya teman-teman kalau lampunya ini menyala berarti TV ini konslet nah ini ya teman-teman ya ini lampunya nyala berarti TV ini konslet di bagian mesinnya begitu ya teman-teman Bagaimana cara untuk memperbaiki TV simak terus video saya ini ya teman-teman jangan lupa subscribe like komen ya teman-teman ini ya teman-teman ini lampunya menyala terang ini berarti TV ini konslet di bagian mesinnya ada yang konslet Oke ya tidak lama-lama saya akan membongkar TV ini ya tidak lama-lama teman-teman saya sudah membongkar melepaskan baut-bautnya tinggal buka ini bagaimana untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki simak terus ya teman-teman dan terima kasih untuk subscribe nya yang sudah berkenan subscribe gratis kok teman-teman ya ini untuk pertama kali kita cek yaitu mungkin ada yang terbakar dilihat dulu biasanya itu ada yang yang terbakar terbakar gosong gitu ya teman-teman bagus kalau kita lihat ini normal aja tidak ada yang hangus tapi setelah kita cek nanti apa yang rusak kita cek di Oke kita lepaskan ini skrupnya ini kita cek memakai info ya teman-teman gimana letak yang konslet tadi ini masalahnya di supply ya teman-teman di asematik ini ada yang konslet yang kita cek pertama kali yaitu ini ya T transistor MOSFET ini ya ini transistor transistor MOSFET nya kita lepaskan dari soldernya lalu kita cek pakai AVO yang ada si irinanya AVO di bagian apa itu laser booster ya bagian booster ada ada AVO bagian booster kita letakkan di AVO bagian booster kalau di AVO ini itu 00 itu ya 0, berapa itu itu menantakan konslet kalau nilainya di atas 200 ke atas itu tidak konslet ya cek dulu elgonya barangkali di UDA atau elgonya yang konslet nyaman ya teman-teman lalu kita cek di MOSFETnya kaki dari MOSFET kita cek saudaranya kita lepaskan dulu ya sebelum di cek nah ini ya ini 0, ini menandakan kalau DR MOSFETnya ini rusak ya konslet yang mengakibatkan kapal dinyalakan langsung mati listriknya oke kita lepas DR MOSFETnya ini berapa nilainya lalu kita akan mengganti transistor MOSFET ini ya ini ini memakai 7A65 ini ya kalau polytron itu biasanya 7N65 7A5 ini memakai sebentar nggak kelihatan ini ya K7A65 ini boleh diganti dengan 7N65 juga fully tapi kalau ada yang sama lebih baiknya diganti yang sama oke ya teman-teman kita carikan transistornya ini ya teman-teman ini saya punya ini 7N65 terlalu masih belum fokus kameranya nah ini ini ya ini sama ya K7A65 ini sama jadi langsung kita ganti saja dan kakinya kita samakan ini ya dan yang ini yang sudah rusak ini kita singkirkan saja kita dari pandangan mata ini ya nah lalu yang baru ini kita pasang kita solder kan oke kita pasangkan ini kita akan solder dan kita akan mencoba ya oke teman-teman ini sudah saya pasang sudah saya solder kembali lalu kita akan mencoba tapi juga memakai tadi alat untuk apabila konset itu lampunya menyala ini kita coba nah ini ya ini lampunya tidak menyala dan indikator dari TV nya sudah menyala biru ini berarti ini sudah aman itu ya teman-teman ini berarti permasalahannya itu di transistor MOSFET ini mengalami kerusakan konslet itu ya teman-teman ini ya sudah aman kita menyalakan ya kita coba nah ini lampu backlight nya sudah menyala nah ini ya TV nya sudah menyala teman-teman dan lampu yang tadi untuk sensor apabila ada konset menyala lampunya tidak menyala aman ya ini ya oke langsung kita coba ke stop kontak langsung tidak usah memakai lampu ini ya kita coba kita coba nah aman kan nah gitu ya teman-teman listriknya aman tidak menyalaik nah ini lampunya sudah dipakai tidak dipakai lagi begitu teman-teman kita sudah mencoba langsung tanpa menggunakan lampu tadi oke ini sudah jadi ya teman-teman kita coba lagi sudah saya rakit kembali kita coba ini ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman TV nya sudah menyala sudah jadi ya teman-teman ya begitu ya teman-teman demikian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh